Benarkah foto dan video mesum Syahrini tersebar? Sebagai penyanyi, Pamor Syahrini kini sudah meredup. Dirinya tak lagi banyak tampil dalam acara-acara on-air maupun off-air. Syahrini sendiri sejak menikah dengan Reino Barak lebih banyak mengunggah foto maupun video kesariannya di Instagram. Tapi itu bukan berarti Syahrini sudah jauh dari publisitas, terutama soal kehidupan-kehidupan pribadinya. Termasuk bagi orang-orang yang mempunyai maksud lain dengan menjadikan Syahrini sebagai subjek informasi bohong alias hoax. Terbaru publik dihebohkan oleh peredaran video yang mengklaim adanya rekaman mesum Syahrini dengan cowok lain. Namun benarkah informasi tersebut? Kabar adanya video mesum Syahrini tersebut kali pertama disebar oleh kanal YouTube Kabar Selebriti. Video yang diunggah tersebut dibubukan sketch atau thumbnail potongan foto perempuan mirip Syahrini. Pada sketch tersebut, perempuan mirip Syahrini tengah mencium pipi lelaki. Sedangkan potongan gambar di tengah sketch, terdapat perempuan sedang bersetubuh tapi wajahnya di blur. Hot news, isu pelakor kembali mencuat satu persatu Aib Inces terkuat ke publik. Demikian tertulis pada sketch video yang dilihat Metro. Judul video itu sendiri terbilang bombastis Aib Inces Syahrini semakin terbongkar. Foto hot hingga video syur tersebar. Namun saat diklik dalam video itu tidak disebutkan bukti bahwa ada rekaman mesum Syahrini. Video itu hanya membahas perempuan yang mengklaim dirinya mengenal dekat Syahrini. Perempuan itu mengklaim mengetahui Syahrini sejak masih duduk di bangku SMA sudah berhubungan dekat dengan om-om beristri. Tanya itu dalam video juga disebutkan ada akun Instagram yang mempunyai foto serta video mesum Syahrini. Tapi video itu tidak menjelaskan apa nama akun Instagram yang dimaksud. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa keseluruhan isi video berikut narasi bahwa ada video mesum Syahrini yang tersebar adalah bohong alias hoak. Beradegan di ranjang bersama Rebeberakim dari Leboni dan Suami demi hal ini. Aisyarani sampai marah tidur beneran. Membahas mengenai kontroversial Syahrini tanti-antinya menjadi perbincangan warganet Indonesia. Menjadi publik figur sudah tentu dirinya menjadi serotan banyak orang. Segala tingkah laku kehidupannya selalu menjadi pemberitaan. Syahrini dikenal sebagai sosok cantik yang tak bisa masak. Namun tak banyak yang tahu kalau pelayanannya pada sang suami takut dihacungi dua jempol. Ya, walau tak bisa masak, Rebeberakim tak ragu memuji siswa lain dari sang istri. Bahkan hal ini membuat Rebeberakim terhadap Syahrini. Namun beberapa waktu lalu rupanya Syahrini sempat membongi sang suami Rebeberakim demi hal ini. Tanpa selai kain di badan, foto syur Rebeberakim disebar Syahrini. Netizen pamerin tuh hasilnya bukan? Syahrini semakin menjadi bahan olok-olokan. Belum lama ini prihal foto Rebeberakim di media sosial. Sedang merendam, Syahrini nekat memfoto Rebeberakim yang sepertinya tanpa selai kain di badannya. Berada dalam satu ruangan sauna di Jepang, Rebeberakim tak sadar dirinya di foto syahrini dari arah belakang. Seakan bangga, Syahrini mengunggap foto syur Rebeberakim itu melalui akun Instagram miliknya. Dalam hitungan sekejap, foto syur Rebeberakim pun diunggap banyak akun Grosif. Eh, tapi ye, kata-katanya mesum abis tulis dalam akun Adjongli Will Never Die. Unggat foto syur mantan pacar Luna Mayaim pun akhirnya makin ramai setelah banyak di komentari netizen. Pamerin tuh hasilnya, bukan itunya percuma pamer kemestaan dan ritualnya. Sindir misu FG. Laki mandi di foto ODG CKWI kata Eka Nadia. Kasian ya isinya pengakuan dulu, padahal kenyataannya jauh utur mamila. Sebelum foto syur ini, Syahrini juga unggak adegan bermas tangan dengan suaminya itu saat berendam di kolam. Dan padaku, penyanyi kelahiran suka bumi ini sepertinya perlu percaya diri dengan berbagai ungan foto dia dan juga suami. Walaupun tak sedikit Syahrini dan Reino Barat, Wai Singgiran pedas karena foto tersebut. Reino Barat dan Syahrini resmi bercerai, kini lembar Luna Maya. Belakangan isu perceraian Syahrini dan Reino Barat hingga diusir robertua semakin usang terdikabarkan. Di tengah isu perceraian ini, suami Syahrini Reino Barat juga dikabarkan mendekati Luna Maya lagi. Dan tak hanya itu, Reino Barat juga dikabarkan diam-diam dalam lamar mantan kekasihnya tersebut. Isu Reino Barat lamar Luna Maya muncul setelah kanal Youtube Sewet TV. Mengunggah video berjudul, Gerah Hati Terlantarkan Syahrini Reino Barat Diam-Diam Lamar Luna Maya. Menurut narasi dalam video, isu tersebut mulai menyeruak setelah keluarga Reino Barat dikabarkan mendekati Luna Maya lagi. Salah satunya sepupu Reino Barat yang juga anak dari Surya Palo diketahui mengikuti akun Instagram Luna Maya. Tetapi tidak dengan akun Instagram Syahrini. Terlebih ada salah satu akun sepupu Reino Barat yang memfollow akun perempuan 39 tahun itu. Sepupu dari Reino Barat dan anak dari Surya Palo itu ternyata sudah berteman dengan akun Luna Maya. Tapi anak Surya Palo tidak memfollow akun Syahrini, kata narator dalam video. Hal itu semakin menguatkan isu bahwa Reino Barat sedang mendekati Luna Maya lagi dan hendak melamarnya. Faktanya Reino Barat masih bersepatu sebagai suami Syahrini sampai detik ini. Bahkan pelantum lagu sesuatu itu masih mengunggah foto kebersamaan dengan suaminya di Instagram. Selain itu, video itu juga hanya menggabungkan beberapa foto dan potongan video Syahrini, Reino Barat, dan Luna Maya. Tidak ada keterangan langsung dari ketiganya selain penjelasan dari narasi dalam video tersebut. Artinya video yang mengabarkan Reino Barat diam-diam melamar Luna Maya itu tidaklah benar atau koak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!